Berbagai cara memang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap solidaritas kepada sesama. Salah satunya yang dilakukan oleh presenter The Command, Dimas Danang. Kemarin bersama Maruli Tampu Bolon, keduanya sengaja meluangkan waktu demi mengikuti aksi cukur rambut di sebuah barbershop sebagai bentuk kepedulian terhadap para penderita kanker. Bahkan, dana yang terkumpulkan dalam event tersebut akan didonasikan kepada Yayasan Hope yang bergerak dalam membantu para penderita kanker melakukan pengobatan. Halo good people, saya Danang. Akhirnya masuk acara lain selain The Command, Dine. Gak ada yang bercanda. Sekarang gue lagi ada di barber temen gue namanya Tohang Barber. Dan ini di barber dia yang spesial hari ini adalah lagi ada penggalangan dana untuk kesebuah Yayasan yang bergerak di bidang, ah mendingan kita cari tahu aja ya. Terus ada Mas Maruli, kalau di net biasanya dia jadi tentara. Sekarang mau potong rambut pak, jadi biar lebih rapi. Curang ya, udah ganteng, keker, baik. Ini juga nih cakep nih, ganteng, baik, pintar, lucu lagi. Macarnya ada 16. Lakinya 15. Kita bikin suatu kerjasama untuk donation. Jadi donation, donation itu kita bikin ke Hope Foundation. Jadi misalnya orang nyukur ke kita, terus beli produknya Barber Pomet, itu sama dengan dana nyumbang 10 ribu buat Hope Foundation. Jadi kita ngajak orang buat, selain potong rambut biar ganteng, ya kita ngajar orang buat donation juga gitu. Lalu sebenarnya alasan apa yang mendasari dana mengikuti charity ini? Wah, kenapa gue mau? Karena gue bisa. Kalau gue bisa, kenapa gue nggak mau? Lagian Amal nggak bikin gue miskin, itu doang. Yang kaya ya? Iya lah. Selain danang, Fauzi Badila rupanya tertarik untuk turut berkontribusi dengan acara charity tersebut. Dan tak mau ketinggalan, pria berusia 36 tahun ini ikut mencukur rapi rambutnya sebagai bentuk aksi kepeduliannya terhadap survivor kanker. Hai, good people. Saya Fauzi Badila. Saya sekarang mau potong rambut. Emang kebetulan tergabung di Warrior of Hope buat kepedulian sosial untuk saudara-saudara yang terkena keangker gitu. Halo, good people. Terima kasih. Sampai jumpa.